Oke guys jadi kali ini gua akan bagi tutorial ya guys ya tentang yang udah gua tahu aja ya Jadi gua akan kasih tahu disini cara bikin lift ya guys ya emang gue bikin lift ini juga tahu dari youtuber lain juga sih ya dari nonton YouTube tapi disini gua akan berbagi bagaimana caranya dan menjelasinnya ya Nah di sini kita akan bikin dua obsidian dua obsidian yang sejajar seperti ini dan juga kita gali di depan obsidian ini satu blok setelah itu di depan obsidian kita taruh kita taruh slime ya Nah kita taruh slime seperti ini nah di atasnya kita taruh lagi sticky piston di sebelah kiri nah di depan sticky piston kita kasih lagi piston biasa di sebelah kanan kita kasih dua blok slime slime di atasnya kita kasih blok slime lagi kita kasih slime lagi di atasnya paling atasnya nah disampingnya kita kasih slime lagi selanjutnya kita kasih piston kalau misalkan disininya udah piston nah di sebelah sini juga harus piston ya guys jadi harus sama depan belakang harus sama piston piston sticky piston sticky piston nah ini untuk bagian belakang ini kita kasih sticky piston lagi nah udah seperti ini kalau udah seperti ini ini udah jadinya udah jadi nih ya kerangka mesinnya sekarang kita tinggal bikin untuk mesin otomatisnya pakai Observer ya guys ya kalian ada yang tahu sebenarnya Observer itu apa sih guys kalau gue cuma ngira-ngira aja ya ini buat mesin otomatisnya nah ya Observer nya taruh di blok slime ya di belakang blok slime nya taruh di situ jadi Observer ini harus berlawanan ya kalau misalkan sebelah kanan sini menghadap kanan di harus eh sebelah kanan ini ke arah kanan sebelah kiri sini harus ke arah kiri oke ya guys setelah itu di Observer ini kita taruh di sampingnya setiap piston yang mengarah ke depan ya menghadapnya ke depan nah di depan setiap piston itu kita taruh kita taruh kita taruh apa ya Observer juga tapi harus dari sini ya guys ya nah udah salah nah jadi dia menghadap mengarah ke blok slime nya gitu guys nah ini nih Observer buat turun guys sekarang tinggal bikin Observer buat naiknya ini tuh di sini ya guys nah tapi sebelum kita bikin Observer untuk naik kita bikin dulu nih kerangka liftnya kalau nggak dibikin nanti dia bisa naik terus guys kita bikin dia mau setinggi apa baru deh kita bikin Observer buat yang naik ke atasnya nah kita bisa taruh di sini blok apa aja mau pakai blok apapun bisa kok mau setinggi apapun terserah kalian ya guys ya sesuai selera kalian nih mau sampai angkasa juga boleh guys silahkan hahaha nah untuk tempatnya kita taruh nih dua obsidian yang mengarah menjorok ke depan ya setelah itu kita bikin nih di sini Observer nya yang buat naik ke atas tapi belum selesai ya guys ya kalau misalkan udah berhasil Oh dia nggak naik ke atas guys aduh salah dong enggak enggak nah begini guys caranya aduh salah lagi dong Aduh salah lagi dong kok nyebelin ya nggak bisa-bisa ya nah jadi gini guys udah jadi ya dia udah naik kita tinggal turun di kita tinggal tunggu dia berhenti baru kita bikin lagi bikin apanya nih nah kita mau bikin biar dia bisa naik turun guys kalau kayak gini dia bakal naik tapi ntar nggak bisa turun guys gimana dong kita masih mau nyangkut di atas nah sekarang kita bikin sticky piston di sini ini untuk apa untuk nge-non-aktifin ini nih Observer ini caranya gimana non-aktifin ya dengan median Observer ini ke block slam yang ada di sini nah kita taruh redstone aja di sini hancurin lagi dah nah kalau kayak gini udah nggak aktif nih Observer yang buat naiknya sekarang kita harus aktifin Observer yang buat turunnya dengan cara apa sih kita harus nge-aktifin Observer yang buat turunnya nih caranya gini guys salah nih caranya ya kita taruh sticky piston di sini kita taruh sticky piston buat narik Observer yang ini ke sini ke block slam yang ada di sini gitu guys Nah ini tuh Observer buat turun ya guys ya jadi kalau misalkan udah diaktifin dia akan turun sendiri guys Nah kita taruh nih Hai baton di situ ya jadi akan turun kalau kita pencet Hai otomatis turun Kenapa sih harus sticky piston karena sticky piston itu guys fungsinya dia kan lengket ya jadi dia bisa narik guys tuh jadi bakal nempel sini Hai bakal ikut ya Hai tuh dia akan ikut terus tapi kalau pakai piston biasa Hai tinggal akan ikut guys tuh gitu doang dia guys kegeser aja tapi nggak balik lagi makanya harus pakai sticky piston gitu guys Nah sekarang kita harus bikin lagi tombol buat biar bisa ke atasnya lagi guys Oke gini kan ntar nggak bisa otomatis gitu ke atasnya sekarang kita harus bikin biar bisa otomatis ke atas ya kalau udah kayak gini sekarang kita udah bisa otomatis ke atas hai 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 kita bikin batang disini sekarang kita pencet dan kita naik ke atas Hai wew keren sekali ya gua sendiri eh jujur nggak nyangka kalau misalkan game ini bisa seperti ini guys gue juga ternyata salut juga sih sama yang bikin game ini ya emang keren sih walaupun kelihatannya sepele ternyata pas dimain itu enggak sepele itu guys jadi buat kalian yang main-main game ini Wow menurut aku kalian jenius jadi kalian harus terus berkasih ya guys ya tinggal kita pencet dan kita akan turun lagi nih wow keren ya bisa kayak gini ya Oke kayaknya segini aja nih guys tutorial yang bisa papa Mungkin kasih nih selanjutnya cuma bagian dekorasi aja jadi terserah kalian kalian mau dekorasi live ini seperti apa kalau papa Mungkin enggak mau ribet ya cukup pakai lantern aja kenapa sih Bapak Mungkin pakai lantern Hai kan kalau misalkan di bangunan yang tadi ya guys ya yang gede itu bangunan sebelumnya yang gede itu itu kan dia gede banget nih guys nah mitos di Minecraft itu kalau misalkan tempatnya besar dan juga gelap kemungkinan besar di situ bakalan spawn monster-monster zombie skeleton dan sebagainya ya guys dengan kawan-kawannya itu jadi papa Mungkin enggak mau nih desain di tempat tinggal kita nanti nanti ntar ada yo masa ntar ada zombie ya kan kan nggak enak ya kalau ada zombie Oke jadi kayaknya segitu aja nih guys buat tutorial kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe agar channel ini terus berkembang dan juga kita bisa bersenang-senang bersama oke jadi see you next time bye bye